Assalamualaikum guys, yo Balik lagi dengan saya Vianz Di video kali ini saya akan bermain game Journey Renewat Fateh Fantasi Atau Reinkarnasi Perjalanan Lagi Jadi guys, di video kali ini saya mau Nge-review setelah main 2 minggu Sekalian kita gaca-gaca Jadi gaca-gacanya campur Dan mau bahas event terbaru Langsung ya guys Bisa dilihat ya guys Disini kita lagi mode AFK Jadi AFK begini Ambil dulu hadiah hari ke-15 Harusnya sih hari ke-14 kemarin ya Karena yang kemarin itu tuh Event barunya belum hadir Atau belum reset Atau belum ganti Jadi ditunggu sehari lagi lah Yang terbaru ini ya Eventnya Pembersihan mata air kuning Jadi eventnya itu tuh selama 14 hari Bisa dilihat disini ya Untuk event ya sama aja dengan yang kemarin Gaca-gacanya juga 22 Dia tipenya ini ya 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 Habis itu dia elemennya cahaya Lalu nanti kebuka-kebuka Habis itu absen Tuh absen Paling ambil hadiah gacanya aja Ini hadiah-hadiahnya Kalau mau beli Ya beli paling ambil ini aja ya Bodeh Paling ini primal Itu aja sih Yang penting-penting aja Kalau equipment Gak usah ya Soalnya kalau equipment tuh Gampang lah Dicari Lalu apa lagi guys Bahan Bahan gak usah Nih Yang paling butuh nih Secret Tawis Kalau mau top up juga bebas Kita bahas dari event dulu ya Nah ini bonusnya Seperti biasa Yang gratis 2 Habis itu beli 33 ribu Habis itu gratis lagi Dan seterusnya bakal kayak gitu ya Jadi dikasih gratis 2 Habis itu 1 kali bayar Ya begitu terus-terus Buat misi yang 7 harinya udah hilang ya Nih yang ini Habis itu misi bonus Saya sisa 2 aja lagi ya Ini yang belum aku ambil Lantai 100 sama lantai 200 Buat lantai 200 itu Ya kalau Sultan sih gampang Kalau saya masih di 99 ya Belum coba sama sekali Saya udah di level 43 Ini biasa Ambil stamina Ini top up Habis itu event ya Nah ini event Disuruh ngumpulkan poin Selama Apa hari gitu Dan ini poinnya ya Total keseluruhannya 800 Misinya gampang atau susah? Gampang Karena misinya ya Ngikutin kayak misi Apa? Misi harian ya Dan ada misi penuhnya juga Bisa apa lagi? Nggak ada Cuman itu aja Eventnya Jadi ada 2 event Yang satu udah selesai Tinggal yang ini aja Pembasmi tulang Ini seperti biasa Ya tinggal gini aja Ambil hadiah gratisan Jadi mau ngeliatkan dulu ke kalian Yang first top up itu tuh Nggak harus top up 16 ribu ya Jadi top upnya tuh Ya 8 ribu udah cukup Karena udah bisa ya Yang ini Nah Nah yang ini ya Nih yang ini Habis itu Saya mau gak Cekat terbaru Atau enggak Kayaknya enggak ya Saksinya kater barunya tuh Tipe area kan Nih Hero nya Namanya Kesiti Garba Dan setiap event 14 hari itu tuh Di awal itu tuh Ya pastinya ada Ketori dari Ini karakter ya Atau hero ya Nah dia tipenya begini Ini skillnya Bisa dibaca ya Tuh Dia Ada 35% 35% Kemungkinan Kena target Speed down Tuh Buka fate Buka fate Baca-baca aja Nah ini skillnya Skill 2 nya ya Tuh 160% Attack damage Kepada satu musuh Saat mengalahkan target Bangkitkan karakter Dengan 50% HP Terrandom Jadi kayak Ngidupin gitu kah Setelah karakter Bangkit Mendapatkan Satu Stark Skill Demag tidak berlaku Ultimate nya Lumayan bagus Tapi Ya tipe area sih Jadi Gimana gitu Nih Skill Apa Skill ultimate nya ya Skill 3 nya Memberikan 100% Attack damage Kepada musuh Ada Ini ya 70-80% Kepunginan Death down 2 Thrun Jadi Ya kena Thrun 2 Death down Untuk Untuk Kalau punya tim yang Tipennya single Bagus aja Tapi saya lebih suka Ini ya Yang di event pertama Kemarin Sayangnya gak saya Hulkan ya Jadi Nggak bisa dapetin Sampai Bintang mentok Pada ini Lumayan bagus Demag nya Lumayan bagus Karena dia Diblenya Area Untuk skill 2 Skill 1 nya Tembus ke belakang Jadi Ngantam depan Kena belakang Tapi yang Lebih sakitnya Di depan Ini saya Udah pake Tapi ini Ngeriling nya Nggak pake Riling utamanya Dia ya Soalnya Ya saya kan Nggak gacha cutter Ini ya Nyesel aja sih Ini ekipmen nya Level nya Saya ngikutin Yang ini ya Yang 6 di awal 1 2 3 4 5 6 6 di awal Tapi Saya pake itu 1 2 3 4 5 6 Yang ini Jadi pemimpin Di grup 2 Soalnya Di game ini Wajib Ini guys Wajib Wajib punya 2 tim Bentar Nah Ini ya Nah ini Wajib punya 2 tim Kalau tim utama Kita udah masuk Nanti battle Lagi disini Jadi punya 2 tim Itu tuh Ya harus Pindah-pindah Ngadu bahan Aja Kalau ini Sarat pun Dijakan aja Sampai ujung Nih ya Sampai Ready Level 60-an Nih 61 Sekuat Mungkin lah Kuat Mungkin bisa aja Sih ya Kalau kayak Model Maksa-maksa Gitu Dan ada Kayak bonus Statusnya Jadi Ini bisa Didapatkan Dari Login 14 hari Sampai Lantai 200 Tapi saya Nggak ngambil Karena saya Login 14 hari Ngambil Yang Monyet Ya Kombonya Sama Oh H&B Ya Kalau saya Kerjaan Percuma Karena Nggak ada Sama Sekali Kalau ini Kan ada Si Chang'e Ya Chang'e Ekumennya Belum Saya Genti Jadi Rencana Mau Beli Dulu Ya Ekumennya Beli Di Market Market Di Adventure Bukan Nah Ini Saya Masih Ngumpulkan Soalnya Baru Kekumpul 7.000 Ini Juga Dengumpul 12.000 Mau Ambil Ini Habis Kontra Nah Ini Kalau Mau Ambil Cutter Juga Bisa Ini Atau Ini Atau Ini Jawa H&B Jadi Kalau Butuh 60 Ya Seperti Biasa 12.000 Tapi Saya Nggak Tahu Mau Ambil Atau Nggak Mau Sih Equimen Atau Equimen 4 Bici Tapi Nanti Dululah Mesti Dipikir Kalau Ini Saya Palingan Ambil Senjata Antara Ini Atau Ini Bist Ini Juga Tapi Senjatanya Yang Terbaru Kalau Nggak Salah Rally Tinggal Kumpulin Sama Ini Dari Gacha Sudah 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 Disanya Ya Kayak Misi Harian Tinggal Dikerjakan Aja Jadi Kalau Misi Harian Tinggal Dikerjain Ngapain Nggak Dikerjakan Mudah Aja Nah kita ambil dulu Disini saya Pengen tinggi level 80 ya Harusnya udah sampai 80 semua Tapi saya lagi malas Ngejarkan story ya Jadi kalau lagi malas ngejarkan story yaudah Nanti-nanti aja dulu Story itu Di level 80 minimal Chapter 14 ya Jadi kemungkinan Di level Ini mentok 100 ya Untuk 16 chapter ya Di level 80 nih ya Paling tinggi Dari power aja udah beda ya Ngejau 34.000 Ini 26 23 22 22 20 23 Ini Kenapa bisa unggul dari ini Pada ini bintangnya lebih banyak Ya karena saya disini Belum maksimal ya Masih Ya biasa Ini naikannya seperti biasa ya Dapat dari yang ini Dari Menur Kita resonasi Tambah dulu ya Apa yang mau dimasukkan Cari yang bagus guys Ini Ini sih Apa ini Ini dapat dua nanti nih Lantai 100 Lantai 100 Aja dulu ya Jadi kita langsung coba Tantang aja dulu Lantai Lantai semesta Cari ban Equipment Lantai 100 ya 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 Saya bisa ngelakakan si ini Belum tentu bisa ngelakakan ini ya Dan bisa dilihat ya Bunshin nya muncul Pantes cuma dua Bunshin ternyata guys Disini saya pakai Tune nya main critical rate ya Jadi kalau critical rate itu tuh Damagenya lebih Masuk Disini jatah kita ada Kayak 200 trune aja Sayang gak bisa di skip Tengku ini ya Tiga ini Teng Selamat menikmati Sayang ya Suara seyuu nya inggris Ultimate dong Naikkan death dulu Ternyata tembus ya Ui Dapet Bigsuto Lumayan Nanti aja lanjutnya Nanti aja Sudah lumayan Nah ini selalu muncul ya Kalau kita punya prestasi lebih Kita buka juga ya Ini ada 60 saya punya Tengaja disimpan buat konten Dapet siapa Aduh Tengku tuh rame guys Rame Dapet Dua tank ya Tuanjong tuh Kalau lu gak salah Teng juga gak Oh bukan Dia tipah ya Ambil info nya dulu Kita Rekomendasikan aja Karena males juga guys Kalau kita ngetik sendiri Bukan tim utama ya Oh senjatanya ini Bukan senjatanya Si yang hero itu ya Ngetank ya Si cupat kai Kenapa saya bilang cupat kai Karena disini ada Skiknya ya Nah Cupat kai Buneng Buneng namanya Buneng Terus itu Skikai ya Dekal demik dong Udah Begitu aja Kita lihat dulu ya Senjatanya bentar Si yang hero baru Tuh Sama Sama guys Dengan yang Itu ya Si Suanjang Atau Biksu Tuh Kita Adven aja Masyan Habis itu Mau naikkan UR Ya Cari bahannya Sama cari Dupe Jadi cari Cari UR Tuh Rada gimana Gitu rasaku ya Udah di ujung Bahan sih Masih bisa dicari Yang tiga Yang ini Susah nih Susah Nih Tergantung hero Kalau hero SR UR Nya Begini doang ya Kalau yang Begini Berarti Berat Berat guys Harus Harus naikkan Ini juga Naikkan yang UR Di dalam Juga Double Tapi Mainnya harus Bener-bener Sabar ya Nah Saya Mungkinan Dapat Nih ya Oke Di sini Bisa ganti Ganti gak sih Yang gue mau Gak ada sih Gak ada ya Gak ada hero Limited nya Gak ada Ini ada nih ya Tapi susah banget muncurnya Ini juga juga Udah susah banget Muncul Apalagi ini Cahaya Madrak Jadi ini aja Kita gacakan 30 kali lagi Nanti aja Berarti udah 10 kali gaca Tambah ini 2 3 Muncul dia dong 3 tadi ya 50 60 60 Ya kan Tadi 56 60 70 ya Wih Baru diomongin Susah nyari hidup Malah muncul Habis itu ini Saya punya Berarti Berapa guys 15 Tambah 10 Tambah 60 15 20 85 85 Habis itu Gacha Di Apen ya Berarti kita Gachanya Sekitar 100 100 Ini muncul Ders nih King golden Apa harus Dipake Soalnya Berapa kali gaca 3 kali juga Muncul Nanti aja lagi Asisanya Berarti kita Gacha Tadi itu 105 Ya guys 105 105 105 lumayan, lumayan dia masuk ya kita ada disini minimal sampai sini dulu ya sampai ujung sini dulu sampai sini dulu baru kita berpikir selanjutnya tidak dipakai dapat terus reliknya apa? reliknya ada sih di karter ini tapi mau pakai ini aja boleh nggak? pakai lah daripada nganggur ini punya neja kalau nggak salah ya kita lihat disini tuh punya neja dong tapi nggak neja banget sih jadi kemana itu? sini ini enggak malah bagus ini dia jadi bingung, tapi nggak apa-apa pakai aja dulu nanti tinggal diperkuat aja untuk di equipment ini masih pakai equipment biasa nanti bisa beli equipment aja kita up dulu lumayan 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 lagi ini juga nah ini satu-satunya karakter biasa yang punya equipment sendiri ya nih udah punya equipment sendiri punya skin juga lagi keren cuy nanti aja buat sisanya udah gitu aja untuk pembahasan kali ini dapat beneran tapi dikit lagi nih mau lanjut dan bisa dapat skin nggak ada lagi nggak ada lagi nggak ada yaudah intinya sih main aja kalau masih baru awal main kayak saya ini main-main aja karena misinya juga mudah tinggal dikuat-kuatin aja mungkin di akhir ini ya akhirnya event mau kita coba gacar karena masih ada waktu beberapa hari oke dadah lalu 1 lalu 2 lalu ok lalu lalu Terima kasih.